Halo, kembali lagi Banteng Mas. Hari ini saya mau menjelaskan tentang Steady tipe X Pro. Jadi, lampu ini sebenarnya tahun lalu sudah ada, kemudian kita restock. Lumayan populer karena dari segi harga. Saya jelasin spesifikasinya sedikit. Lampu ini ukurannya 9 inch atau 21, sekian cm. Cukup besar. Kemudian tipe dari Lethe itu dia pakai kri. Kemudian jarak tembaknya itu dia sekitar 1,1 kg kalau nggak salah. Itu satu lux-nya. Nah, satu lux itu apa sih? Jadi, satuan cahaya. Ketika dengan satu lux itu kita masih bisa baca kertas putih dengan tulisan. Jadi, jaraknya sekitar 1,1 kg. Masih bisa baca koran atau note yang sejarah 1,1 kg ditembak dari mobil. Lumayan kuat dan dia tipenya spot. Jadi, cari jarak jauh, pattern sinarnya itu runcing. Cocok untuk berburu atau perjalanan jauh di luar kota. Untuk lumensnya sendiri dia lumayan besar. Sepasang ini dia sekitar 26.000 lumens. Sebelah aja itu sekitar 16.000 lumens. Jadi, cukup besar outputnya. Kemudian untuk voltnya, kadang banyak-banyak pertanyaan dari voltasinya berapa sih untuk lampu sebesar itu. Satu lampu ini dia menggunakan konsumsi listriknya itu sekitar 137-130 Watt. Jadi, lumayan cukup besar. Jadi, dua ini. Karena dia LED, dia masih cukup lebih rendah dibanding kita memakai halogen. Dengan 130 Watt tentunya lumensnya kalah jauh. Kemudian lampu ini dijual satu set. Tidak dijual per piece. Satu dus seperti ini. Isinya udah dua. Kemudian ada covernya. Nah, covernya ini dijual terpisah. Jadi smile. Jadi bisa dipasang seperti ini. Nah, yang terpasang di sini tuh covernya tulisan Stady aja. Nah, yang untuk smile ini dia ikonik dari Stady Light Australia. Kalau sekali, tijual terpisah. Kemudian customer pakai sebelah aja. Jadi cukup beli sebelah atau mau dua-duanya sekaligus juga bisa. Nah, ini yang udah di dalam dus ya. Jadi, bentuknya seperti ini. Diurutus pasang atau kita mau ganti ini sebelah. Jadi seperti kayak gini. Jadi di dalam dus ini ada ringnya juga. Jadi kita bisa ganti ini covernya di sini. Tinggal copot aja skrunya. Kita tinggal replacement seperti ini. Jadi kalau bosen dengan warna abu-abu. Gitu bisa pakai orange. Atau mau belah sebelah-sebelah juga oke. Keren. Apapun itu lampunya tetap range. Dia juga mempunyai color temperatur. Color temperaturnya dia 5600 Kelvin. Jadi nggak terlalu putih. Dia agak kuning dikit. Cocok untuk lembus kabut. Dari bracketnya di sini juga dia udah cukup baik. Tebal dari bracket ini 4 bili. Jadi cukup tebal. Bisa dilihat dari sini. Ini untuk menahan guncangan. Jadi ketika mobil offroad dia berguncang-guncang. Ini lampu tidak akan bikin kita mata jadi capek. Lelah. Ikutin gerakan lampu yang bergetar-getar. Jadi udah cukup steady dia. Seperti namanya. Steady. Ini merek baru dari Australia. Steady ini. Cukup megang pasaran. Karena harganya cukup murah. Jadi kalau yang sering belanja barang-barang offroad. Atau ada merek IRB. Light Force. Apalagi. Vision X. Itu KC Light. Dia dibandingkan yang merek itu dia cukup murah. Made in China. Tapi di develop di Australia. Kemudian untuk durability nya. Untuk lampu ini dia IP68. Jadi masih cukup oke. Kita masuk. Kita pasang di bumper. Kita lewatin sungai atau apapun. Oke. Tidak akan berembun. Kemudian ditahan debu. Oke. Di dalam juga ada manual book seperti ini. Jadi bagi yang memasang sendiri. Kita bisa baca-baca. Ini ada cara memasangannya. Kemudian ketika ada pertanyaan. Atau ada kerusakan. Spare part kita juga tersedia. Tapi mungkin tidak semua spare part kita jual. Tapi bisa inden di kita. Nah barang ini bisa didapatkan di Banteng Mas. Di cabang kita juga di Serpong. Kita ada. Namanya Rector Motorsport. Bisa di cari. Di cek. Lampunya sangat baik. Bagus. Gede. Develop di Australia. In China. IP68. Cukuplah untuk offroad pemula. Atau sehari-hari. Ataupun profesional. Terima kasih.